Mobil yang dikendarai oleh seorang guru SMA Negeri 4 Batang Hari Rabu Pagi terbakar hebat di Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi. Beruntung guru yang diketahui bernama Febrida Asmi sempat melarikan diri bersama anaknya. Beginilah kondisi yang terekam oleh video amatir dari seorang warga. Dalam video tersebut terlihat mobil jenis Mazda CX-7 dengan nomor polisi BH-1520VL yang dikendarai oleh seorang guru SMA Negeri 4 Batang Hari terbakar hebat. Kapolsek Muara Tembesi, Ibtu Amran SH saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kebakaran mobil jenis Mazda diakibatkan adanya korsleting kabel di dalam mobil. Kejadian ini terjadi di Jalan Raya di RT3, Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi pada Rabu sekira pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Dikatakan Kapolsek, sebelum terjadinya kebakaran, korban sedang mengendarai mobil bersama anaknya dari rumah di Muara Bulian dengan tujuan ke SMA Negeri 4, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Mersa. Namun selang beberapa waktu di perjalanan dari dalam mesin mobil mengeluarkan asap. Kemudian korban bersama anaknya langsung keluar untuk mengecek kondisi mobil. Baik, dapat kami jelaskan bahwa pada hari ini Rabu sekira pukul 08.00 tadi pagi, tepatnya di Jalan Raya di Tiga Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Turusi, telah terjadi peristiwa terjadi mobil terbakar, yakni satu unit mobil Mazda CX-7. Adapun untuk kronologisnya adalah pada saat korban bersama anaknya mengendarai mobil, tiba-tiba dari arah bulian menuju Mersam, sesampai di TKP Jalan Hitungan Penanjakan. Kendaraan yang dikemudikan mengalami ngejem ataupun mati mesin, dan dari mesin kendaraan mengeluarkan asap. Kemudian korban bersertananya turun untuk mengecek mobil dengan membuka kap mobil kendaraan, tiba-tiba dari arah mesin mengeluarkan api dan mengibatkan mobil terbakar. Tidak lama kemudian, mobil langsung terbakar. Beruntung korban bersama anaknya langsung menyelamatkan diri. Dalam kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 150 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, kemacetan panjang pun tidak bisa terhindari lagi. Joni Firdaus, Jek TV, melaporkan.